Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, rayang prestasi adiwiata tingkat provinsi oleh SDN Kuripan II Banjarmasin, tak lepas dari peran serta orang tua murid dan paguyuban kelas yang telah melakukan pembenahan dan penghijauan di lingkungan sekolah selama tahun-tahun terakhir ini. Suasana kegembiraan tampak terlihat pada diri kepala SDN-SN Kuripan II Banjarmasin, Mulkini, ketika memperlihatkan tropi serta piagam penghargaan di hadapan para murid didampingi Dewan Guru setempat. Tropi dan penghargaan adiwiata tersebut diraih pada akhir tahun 2019 dan merupakan prestasi mengawali tahun 2020 ini. Kepala SDN-SN Kuripan II Banjarmasin, Mulkini, menyatakan, raihan prestasi adiwiata tingkat provinsi tersebut tak lepas dari peran serta orang tua murid dan paguyuban kelas yang telah melakukan pembenahan dan penghijauan di lingkungan sekolah selama tahun-tahun terakhir ini. Dan di penghujung Desember sampai Desember 2019 benah-benah kita selama ini dalam satu tahun baik itu pembenahan daripada taman yang ada di lingkungan sekolah kita baik itu pembenahan fasilitas-fasilitas penunjang adiwiata. Alhamdulillah kiranya pada tanggal 30 Desember 2019 yang lalu kita telah diundang oleh Genas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan untuk menerimakan penghargaan daripada adiwiata Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian maka adiwiata tingkat kota telah kita lalui dan sekarang kita berada di sekolah adiwiata tingkat provinsi. Dan ini terus kita dengungkan untuk kebaikan daripada lingkungan sekolah kita baik itu secara keteraturan daripada taman-taman kita dan fasilitas-fasilitas lainnya yang tentunya kita akan menghadapi lanjutan daripada adiwiata provinsi ini ke adiwiata nasional. Kiranya mudah-mudahan atas dukungan para orang tua yang tergabung di dalam di dalam struktur organisasi kita bagian adiwiata kami juga tidak lukut mengucapkan terima kasih dan juga para peguyuban daripada kelas-kelas yang ikut serta membenahi lingkungan sekolah kita ini dengan taman-tamannya. Mudah-mudahan dapat meneruskan aktivitas kita di 2020 untuk melaju atau melanjutkan adiwiata tingkat nasional. Kedepan dengan raihan adiwiata tingkat provinsi ini sekolahnya akan kembali mempersiapkan untuk maju ke tingkat nasional.